Hai jangan kita masuk ke sana Halo sahabat Tijam Pemeli berjumpa lagi di channel Tijam Pemeli ini ya sahabat tercinta hari ini saya mau buat sarapan paling simpel ya tapi ini udah sering ya dibuat para ibu-ibu bapak-bapak emak karena ini sangat mudah untuk membuatnya oke disini sudah ada jagung jagung mudah tentunya ya daun seledri secukupnya ini saya pakai dua aja ini brokoli brokoli sedikit aja ini daun bawang saya pakai tiga dan ini portanya saya pakai empat cuman ini yang kecil-kecil ini semua nanti kita iris ya dan disini saya mencampurkan dengan udang kecil udang abun atau udang abun namanya oke disini sudah ada garam sendok makan penyedap rasa satu sendok makan lada sejumput aja dari sini sudah ada ini bawang putih lima kecil-kecil ya bawang merah tiga tiga siung dari sini ya sudah ada tepung seberapa dan juga nanti tambahan air kurang lebih dua gelas atau jangan sampai keencaran jangan sampai kekentaran disesuaikan aja oke pertama-tama kita harus tumbuk ini dulu uluk ini dulu ya lalu ini semuanya nanti kita iris jagungnya begitu juga dengan wortelnya sayurnya semuanya kita iris-iris lalu kita campurkan nanti ya dan disini sudah saya siapkan penggorengan ya minyak ya penggoreng kecil lagi ngobos jagung kesukaan anak saya nah ini dia sahabatku saya akan iris-iris dulu ya selesai untuk wortelnya ya ini wortelnya sudah selesai kita tuang ke sini wortelnya boleh tipis-tipis boleh seperti ini tergantung semuanya kita lanjutkan seletri sama daun bawang seperti ini aja selat ada yang lewat tadi selesai kita masukkan kita lanjutkan kolnya kolnya sedikit aja karena gak begitu suka kalau yang suka kalau boleh lebih banyak masukan sini kita lanjut dengan jagungnya jagung seperti ini sahabat nah kita iris seperti ini aja sahabat ini para bunda cantik-cantik sambil menonton video kami sahabat juga kamu ini mohon dukungannya like komen subscribe atau share ke media sosial anda oke setelah seperti ini kita tarik ini sahabat enaknya kita tarik seperti ini bersih ya lalu setelah itu kita campur dulu kita campur lalu kita polok itunya lalu kita polok lalau putih kemudian kemudian kita masukkan garam dan penyedap rasa penyedap rasa ada sejumput kita masukkan semua kita masukkan sini nih kita masukkan tepung perlahan-lahan ya tepung terigu kita masukkan naik perlahan-lahan juga tepung perlahan-lahan biar tahu kita ketentangan seperti apa campur lagi kita masih kelahan-lahan sepertinya sahabat para bunda kekandangan seperti ini aja jangan terlalu lanjar juga biar enak rasa biasa digoreng oke siap kita goreng ya kita campur semua lalu kita gorengnya sahabatku ada barangnya seperti ini sendiri nah halo ini odang robotnya kita kasih disini salah satu coba di-zoom disini kedudangnya kita coba apakah sudah bisa kita gantikan iya sangat baik jangan lupa kita balik ini supaya nanti ini hidangnya matang ini dia aku ini nah kita goreng semua sampai selesai ya kita goreng semua sampai selesai selesai bahuan udang rebon ya oke sahabat jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe ya ya ada udangnya selamat mencoba ditunggu resep berikutnya ya selamat mencoba selamat mencoba